assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini Mama Ina mau masak sayur gulet daun ubi ini ya daun ubinya udah aku siapkan satu ikat daun ubi segar terus untuk bumbunya ini ada tiga siung bawang putih ini lima siung bawang merah tiga putih kemiri satu ruas kunyit lengkuas jahe tiga batang cabai merah besar tiga lembar daun jeruk ini nanti untuk lalapan aja cabai rawit hijau dan satu batang serai ya Bunda bumbunya itu enggak perlu banyak-banyak terus ini ada garam kaldu bubuk dan lada bubuk gula pasir ketumbar yang udah aku haluskan terus santan encer santan kental ini langkah pertama saya mau merebus daun singkongnya dulu ini daun singkongnya itu nanti ngerebusnya saya tambahkan sedikit soda kuip atau baking soda biar cepat empuk dan biar tetap segar hijau warna sayurnya ya Bunda ini aku lepas dari tangkainya terlebih dahulu seperti ini ini mudah-mudah sekali daun singkongnya ini lepasnya itu kita kasih sedikit batang ya pas di ujungnya biar tambah sedap gulenya ini nanti seperti ini caranya kalau bikin gulil itu enggak harus selalu daging ikan sayuran pun bisa dibikin gulil ya Bunda pastinya ini penuh dengan gizi ini aku bikin enggak pedas biar anak-anak pun bisa makan kalau orang tua mau pedas bisa ditambahkan itu nanti apa lelapan cabai hijaunya ya ini tempat untuk merebus daun ubinya udah siap ya airnya udah mendidih terus ini udah aku siapkan soda kue seperti ini baking soda ini mau saya tambahkan terlebih dahulu setengah sendok teh seperti ini ya dimasukkan selanjutnya sayur daun ubi yang udah dilepas dari tangkainya ini yang udah aku cuci bersih saya bisa masukkan semua ini enggak perlu lama-lama bundang rebusnya kalau ditambahin soda kue di soda itu sedikit berbusa ya airnya busanya itu kelihatan hijau sekali jadi ini nanti sayur daun ubinya ini tetap segar hijau ini direbus sampai empuk jangan terlalu empuk karena ini nanti masih dimasak ya ini enggak perlu lama-lama bentar aja mendidih terus dibalik ditunggu sebentar udah seperti ini ini ya Bunda kalau ditambahkan soda sedikit itu warna airnya aja hijau banget dan sayurnya tetap hijau ini udah cukup enggak ada lima menit ya ngerebusnya itu selanjutnya saya matikan ini mau saya tiriskan dan aku siapkan bumbu-bumbunya selanjutnya saya mau meracik bumbu-bumbunya ini ini enggak aku blender ya cuma aku tumbuh aja seperti ini karena ini bumbunya kan enggak begitu terlalu banyak jadi cuma aku tumbuh aja kalau rasa itu saya lebih suka bumbu-bumbu dengan manual ditumbuk aja ya diulek aja nggak di blender ini jai juga ikut disertakan dihaluskan kunyit juga dan ini mau saya tumbuh dengan garam kasar dalam kristal ya ini saya pakai selanjutnya ini saya haluskan terlebih dahulu nonton jangan lupa like dan subscribe channel Mama Ina Masak biar nggak ketinggalan masakan-masakan harian Mama Ina selanjutnya ya Bunda seperti ini aja yang nguleknya udah cukup selanjutnya ini kemirinya saya masukkan ketumbar bubuknya juga dan saya tambahkan sedikit lada bubuk ini tempat menguleknya itu kecil jadi harus hati-hati biar nggak berantakan ini udah halus lagi semua bumbu selanjutnya saya mau mulai memasak disini udah aku siapkan tempat untuk masaknya saya panaskan selanjutnya saya masukkan bumbu yang udah aku haluskan tadi ya ini ditumis sampai harum aromanya ini lengkusnya cuma aku tunggu aja saya masukkan serinya juga dan daun beru ini aroma bumbunya udah sangat harum daun jeruknya juga udah layu serinya udah layu selanjutnya ini saya masukkan terlebih dahulu santan encernya ditunggu santan encernya ini mendidih ya Bunda baru dimasukkan sayuran daun ubinya seperti ini ya ini santannya udah mendidih selanjutnya saya masukkan sayuran daun ubinya yang udah direbus tadi selama 3 menit aja ya biar bumbunya itu merasuk ke dalam sayurannya ini udah sekitar 3 menit saya merebusnya selanjutnya ini saya masukkan santan kentalnya semua gula pasir sasa dan lalapan cabai hijau ini direbus lagi sambil diaduk ya biar santan kentalnya itu nggak pecah seperti ini warnanya hijau cantik dengan kekuning-kuningan sedikit merah karena saya tambahkan cabai merah besar tapi ini nggak pedas ya ada rasa manis-manisnya ditambahkan gulanya tadi ini jangan sampai mendidihnya itu meluap ya biar tetap gurih gulenya udah pas untuk asinnya udah pas dan manisnya pokoknya ini udah pas sekali bumbunya seperti ini aja ya ini udah mendidih lagi selanjutnya saya matikan karena ini pancingnya treflon jadi biasanya masih mengendap panasnya jadi sedikit saya ari-ari nah seperti ini bunda selesai gulai daun ubi singkong seperti ini ya terima kasih udah selalu nonton video saya mama ina masa jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video mama ina masa selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati